Tuh, pawir itu. Wah, kelihatan semua itu. Mana Ketua DKM nih? Hah, hadir ya? Woy, maju kuning itu Ketua DKM. Hah, pakai ini mana nggak kelihatan kepalanya? Mas PMTD Inilah dia, sosok Ketua DKM, Masjid Anur Serdang Asritika periode 2018-2020 yang sangat sederhana dan bersahaja serta sangat familiar. Beliau juga memimpin 4 organisasi sekaligus. 1. Ketua DKM 2. Ketua Kurban 3. Ketua RT 4. Ketua Organisasi Bersepeda Buser 3 Mari kita ikuti bincang-bincang saya dengan Bapak Sahrudin Bastari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 tahun 2018-2020 akan berakhir di tahun ini. Jadi, saya akan bincang-bincang dengan Bapak Sahrudin tentang ucapan terima kasih seorang Ketua DKM kepada seluruh jamaahnya. Berdirinya, masjid ini kapan? Dan sampai seperti yang saat ini tampak di belakang saya ini sudah luar biasa ya, megah banget ya. Alhamdulillah Nah, kita langsung tanyakan kepada Bapak Sahrudin Bastari. Silahkan Bapak Sahrudin Bastari. Ya, terima kasih kepada Bapak EDSPN dari MasPN TV Beliau ingin mengetahui tentang sedikit sejarah Masjid Anur Serdang Asli 3 Alhamdulillah pada periode tahun ini saya selaku Ketua DKM Masjid Anur ingin memaparkan yang saya ketahui bahwa Masjid Anur ini adalah berdiri sekitar tahun kurang lebih tahun 1999 awal 99? Iya, 98-99 awal 99 habis kerusuhan lah ya? Iya, kurang lebih sekitar tahun itu awalnya saya kesini memang masih dalam kondisi yang belum istilahnya belum layak masih tahap pembangunan dalam rangka perintis untuk membangun musolah awalnya adalah musolah musolah Anur yang disuadayakan karena masyarakat Serdang Asli 3 ini belum begitu banyak ya dikit demi sedikit dari donasi jamaah sedikit demi sedikit walaupun memakai tenda biru dan Alhamdulillah pas saya kesini sudah agak sudah berbentuk bisa di untuk melakukan sholat lah selainnya udah ada atapnya dan pada waktu itu adalah Ketua DKM-nya adalah Bapak Nur Hadi Susanto oh iya Bapak Nur Hadi Susanto ketua pertama ya ketua DKM yang pertama dan setelah itu pada tahun 2001 saya tinggal disini dan berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan Alhamdulillah sudah cukup cukup layak dan boleh dikatakan hampir sempur hampir bagus berkat dari para jamaah sekalian saya di tahun ini selaku Ketua DKM dari 2018 Pak ya Bapak menjabat ya ya dari tahun 2018 saya menjabat Ketua DKM dan Alhamdulillah atas dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan jamaah sekalian atas donasinya ya Alhamdulillah masjid kita atas izin Allah sudah berbentuk seperti ini ya luar biasa Pak ya pencapaiannya dari dalam masa pengurusan Bapak itu selama 3 tahun dari yang tadinya masih belum ada apa namanya teras depan teras depan ya jadi masih seperti ini nah kemudian setelah selama 3 tahun Bapak memimpin Alhamdulillah simpati warga kepada Bapak Sarudin ini sangat luar biasa ya jadi donasi-donasi pada jamaah ke pembangunan masjid ini sangat luar biasa teman-teman semua jadi sampai pada akhirnya pada masa berakhir apa masa kepengurusan selama 3 tahun ini Alhamdulillah sudah berbentuk seperti ini ya Bapak Sarudin ya itulah saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian atas kepercayaannya kepada saya insyaallah atas bantuan dekan-dekan juga Alhamdulillah di masa bakti saya yang hampir berakhir ini ya inilah yang bisa saya berikan saya abdikan untuk masjid ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan dekan-dekan dan para donatur yang telah menyumbangkan baik tenaga pikiran pikiran tenaga dan hartanya untuk masjid yang insyaallah membawa keberkahan kita semua amin amin pembangunan masjid ini jadi semuanya donatur itu kerja gotong royong semua jamaah perumahan sedang asri tiga jadi bahu membahu gak tahu siang malam waktu mengecor atasnya ini malam-malam hari mengecor malam-malam jadi ya menggali fondasi juga bareng-bareng semua disini nanti ada yang menggali fondasi ada yang menganyam besi lagi yang ada yang nanti disini kita berdua ada muncul kita duduk di atas itu di atas talang nanti kita bayangkan disana waktu itu di atap sebelah di atap samping jadi ada tiga tahap pembangunan dari sini ya teman-teman dari awalnya itu kalau gak salah dari samping sayap kiri dari kita dari sebelah kiri bisa ceritakan waktu proses pembangunannya dari proses pembangunan sayap kiri itu sebenarnya adalah istilahnya temporer istilahnya belum ada set plan kita dari itu ke depannya maka dari itu waktu itu kita juga bersama-sama bersama-sama masyarakat berjamaah bergotong royong untuk melebarkan sayap kiri masjid karena pada waktu itu menjelang ramadhan kita membutuhkan ruangan yang cukup besar sehingga waktu itu kita pengurus melebarkan ke sayap kiri kiri masjid kalau habis itu berlanjut ke serambi depan serambi depan ini serambi depan ini sebelum terasnya dulu iya sebelum terasnya ada pembangunan lagi dimajukan kemudian baru itu tahap terasnya ini ini semuanya ini donatur warga semua apa ya jamaah semua Alhamdulillah secara umum secara istilahnya ini adalah pelur jamaah dari warga sedang asli tiga dan ada pula yang dari luar dari luar sumber donasinya sumber donasinya donatur-donatur saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih inilah donatur yang telah bapak ibu berikan untuk pembangunan masjid anur sedang asli tiga terwujudnya seperti ini ya alhamdulillah jadi ini teman-teman bisa apa namanya depan tadinya itu yang samping kanan juga ini setelah depannya kemudian samping kanan samping kanan ini kita dilebarkan juga dilebarkan juga setelah itu ada tempat budu ya di rumah iya betul kemudian itu karena kita alhamdulillah pun set plan untuk masjid di pengurusan tahun ini pembangunan itu istilahnya sudah mempunyai gambar set plan gambar istilahnya nanti kita munculkan gambarnya hasilnya akan seperti ini nanti gambarnya itu kita tampilkan di awal proses pembangunan itu rencana pembangunan masjid anurus jalan asli tiga itu nanti seperti ini seperti ini ada gambarnya kalau tidak salah itu saya lihat denahnya itu ada tiga berapa dan gambarnya pun dari depan samping dan dari atas sampai dari kanan itu ada semua jadi gambarnya sudah ada semua insyaallah mudah-mudahan terwujud kalaupun kita tidak jadi pengurus lagi pak ya amin 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 mudah-mudahan apa rencana pembangunan masjid yang sudah ada gambarnya ini bisa diwujudkan untuk kemimpinan priori berikutnya gitu pak ya iya kalau sudah ada set pen tinggal meneruskan melanjutkan pengurusan yang akan datang di gambarnya mudah-mudahan atas doa kita bersama bisa terwujud sesuai gambar yang kita inginkan iya iya mungkin boleh pak kita mau ngecek gambar apa ruangan di dalam sama di apa namanya di yang tempat itu ya pak tempat duduk pak ya iya boleh ini ini adalah masjid inti ruangan masjid yang pertama yang belum direhab inilah bentuknya seperti ini 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 adalah sebelah kiri ini adalah pelebaran sayap kiri kita untuk menampung jamaah cukup luas alhamdulillah dan disini pun ada tempat wudhu wanita ini tempat wudhu ini wanita ada toilet ada tempat mandi inilah tempat wudhu yang telah kita bangun bangun dan perbaharui yang tadinya cuma sebatas ini kita majukan sampai ke depan ini kita ini kan sayap kanan lebaran sayap kanannya pak ini sampai ke sini ini belum rampung ini belum masih masih berantakan kanan nah ini ini adalah tempat wudhu pria pria di renovasi yang sudah di renovasi inilah tempat wudhu donasi dari para jamaah yang alhamdulillah sudah layak sudah bisa untuk berwudhu ada toiletnya ini toilet ini lah donasi dari para jamaah saya ucapkan terima kasih sekali lagi semoga apa yang kita harapkan untuk membangun masjid ini mudah-mudahan terwujud walaupun kami selaku pengurus ini mungkin belum bisa semuanya istilahnya merampungkan mungkin estafet yang akan datang mudah-mudahan akan bisa terwujud itulah harapan-harapan kami selaku pengurus di tahun ini dari untuk sayap kanan kita alhamdulillah kanan kita sudah berbentuk Pak ya tinggal naikkan saja ke atas rencananya dua lantai dua lantai insya Allah ini dari samping seperti ini donasi dari para jamaah sekalian alhamdulillah nah itu gerbangnya pintu pintu samping pintu samping alhamdulillah dan set plan yang akan datang pun di pojok sana mungkin mirhabnya mihrab atau tempat imam nanti akan dimajukan dirubah dirubah ini adalah ruangan yang masih kosong dan insya Allah disini akan dibentuk sekretariat di sedepan di sedepan sana akan mihrab untuk imam itu akan dimajukan inilah kita masih perlu biaya yang sangat besar untuk pembangunan masjid kita jadi jadi pada para jamaah yang mempunyai sedikit rezeki kami sangat mengharapkan amal jariah dan sodakohnya untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini ini adalah tampak dari belakang ya para jamaah ini adalah tampak masjid anur dari belakang jadi masih ada ruang kosong ini akan menjadikan untuk sebuah sekretariat dan imaman ya Pak Udin ya iya betul ini adalah untuk sekretariat dan tempat imam yang masih perlu kita rapikan untuk kita bangun oke para pembersihan mas PNTV dan para jamaah masjid anur dan hasil tiga jadi tadi itu adalah hasil ceripayah kita semua Bapak Sahruddin Bastari sebagai ketua TKM dan para jamaah dan donasi semuanya jadi hasil yang kita peroleh dalam pembangunan masjid anur dan asri tiga ini seperti tadi jadi masih ada space yang mau dibangun lagi gitu ya Pak Udin ya ya betul jadi saya selaku ketua TKM periode 2018 2020 mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah membantu saya dalam yang diberikan amanah oleh jamaah untuk mengurus masjid anur sedang masjid tiga sekali lagi saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada Bapak Edi selaku ke MasPN TV yang telah sudi kiranya untuk memberikan promosi istilahnya untuk masjid kita ini mudah-mudahan tampil TV MasPN TV mantap oke terima kasih saya kira cukup sekian kepada perminta semua mudah-mudahan Bapak Saruddin Pasari dan seluruh jamaah dan diberikan keperkahan yang berbiasa oleh Allah SWT saya kira hanya cukup ini saja yang saya sampaikan dengan Bapak Saruddin Pasari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh MasPN TV